Parkir sembarangan di Bahu Jalan, kawasan Kemayoran, mobil milik seorang wanita cantik di daerah paksa petugas suku dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Wanita tersebut pun melayangkan protes ke petugas lantaran berdali di sekitar lokasi tidak ada lahan parkir. Wanita cantik pemilik mobil ini langsung keluar dari dalam salon kecantikan saat mengetahui mobilnya menjadi sasaran raja petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Dengan nada memelas, wanita ini meminta petugas tidak menderik paksa kendaraannya yang terparkir di Bahu Jalan, Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dirinya berdali terpaksa parkir di Bahu Jalan lantaran tidak adanya lahan parkir di sekitar lokasi. Bahkan wanita ini mengajukan pembayaran dendari tepat sebesar 500 ribu rupiah namun usahanya tidak memupang hasilnya petugas setelah penderik paksa kendaraannya. Kita hanya petugas lapangan, tetap rahan kita ikutkan ke pembinaan kita semua. Tetap kita lakukan prosedur, direngan ke bawah, dan kita tinggalkan gaya di Wonas. Penindakan direk dilanjutkan petugas hingga ke Jalan Masjid Akbar, Kemayoran, dan Jalan Lutan Panjang. Lagi-lagi petugas mendapati sejumlah mobil yang melanggar aturan parkir. Prajia ini secara rutin digelar untuk menjaga ketertiban di jalan lantaran keberadaan mobil yang parkir sembarangan kerat pemicu kemacetan hingga kecelakaan. Dari Jakarta Pusat, Tanis Tonsanjaya, AYUS melaporkan.